Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kalau kemarin kita berbicaranya adalah mengenai sudut ganda atau biasa disebut sebagai sudut rangkap kalau sekarang yang akan kita bicarakan yaitu adalah separuh dari sudut tersebut atau biasa disebut sebagai sudut paruh Oke disini saya akan men-share Oke kita mulai ya Sudut paruh Oke Nah jadi pembelajaran kita pada hari ini memiliki tujuan ada dua tujuan yang pertama yaitu adalah kalian mampu menurunkan rumus sudut paruh jadi mampu dulu mendapatkan rumus itu lalu yang kemudian yang kedua yaitu adalah mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan sudut paruh Oke Nah berarti bisa menurunkan rumusnya jadi tidak hanya sekedar hafal tapi tahu dari mana rumus tersebut berasal lalu kemudian yang kedua adalah mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan sudut paruh Nah berarti kita akan menurunkan tiga perumusan apa saja itu yang pertama adalah sinus setengah A lalu cosinus setengah A dan tangen setengah A kalau yang minggu lalu kita berbicara mengenai sin 2A cos 2A dan tan 2A kalau sekarang adalah setengah-setengahnya Oke Nah berarti kita akan bahas satu persatu dulu yang pertama yaitu adalah kita akan menurunkan rumus untuk sin setengah A Nah kalau misalkan dia diturunkan rumus sin setengah A dari manakah perumusan tersebut semuanya itu berasal dari cos 2A Jadi kalian harus hafal lagi cos 2A itu memiliki tiga buah rumus Rumus dasarnya adalah cos kuadrat A kurang sin kuadrat A itu nanti tidak kita pakai Yang kita pakai adalah dua penurunan rumusnya Yang pertama adalah 1 kurang 2 sin kuadrat A dan satu lagi adalah 2 cos kuadrat A dikurangkan dengan 1 Nah berarti kita akan buat disini untuk sin setengah A maka saya ambil rumus cos 2A yang memiliki sin yaitu adalah 1 kurang 2 sin kuadrat A Nah 2 sin kuadrat A nya saya pindahkan maka menjadi 1 kurang cos 2A sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos 2A per 2 Maka nilai daripada sin A sama dengan ingat bahwa kalau misalkan dia kuadrat maka menjadi plus minus akar 1 kurang cos 2A per 2 Nah dengan asumsi ini berarti kita akan berbuat bahwa disitu ada sin A lalu kemudian menjadi cos 2A Maka kalau misalnya A nya saya bagi menjadi 2 menjadi sin setengah A maka nanti plus minus akar 1 kurang cos A per 2 Begitu dia Jadi yang kita pakai adalah sin setengah A sin setengah A berarti plus minus akar dari 1 kurang cos A jangan cos 2A Karena disini setengah berarti 1 kurang cos A per 2 Itu ya untuk perumusan yang pertama Ingat dari mana? Dari sudut rangkap untuk cos karena sudut rangkap juga banyak Nah kemudian yang kedua kita akan menurunkan rumus untuk cos setengah A Nah kalau misalkan rumus cos setengah A juga diambil daripada cos 2A yaitu adalah 2 cos kuadrat A dikurangkan dengan 1 Nah sama seperti tadi pindahkan dia kalau misalkan dia dipindahkan berarti jadinya 2 cos kuadrat A sama dengan 1 tambah cos 2A Nah berarti nanti dari sini menjadi cos kuadrat A sama dengan 1 tambah cos 2A per 2 Oke Dengan asumsi yang sama berarti nanti jadinya adalah jadi cos A sama dengan plus minus karena tadi disini kuadrat akar dari 1 tambah cos 2A per 2 Oke Maka kesimpulannya yaitu adalah cos setengah A disini A disini setengah A 1 tambah cos A per 2 Jadi bedanya adalah hanya di tanda kurang dan tanda tambah Kalau misalkan dia sin setengah A maka 1 kurang tapi kalau misalnya dia cos setengah A 1 tambah Oke Nah positif dan negatifnya dipengaruhi oleh kuadrat Ya ingat bahwa jembatan untuk mengingatnya asal saya tahu caranya Berarti di kuadrat 1 semuanya positif kuadrat 2 sin dan kebalikannya lalu kemudian T di kuadrat yang ketiga tangen dan kebalikannya yaitu adalah kot tangen lalu yang terakhir adalah caranya berarti cos dan kebalikannya Ya Nah baru kemudian yang terakhir yang terakhir yang akan kita turunkan yaitu adalah rumus tan setengah A Nah perumusan untuk tan setengah A itu tidak lagi diambil dari sudut rangkap Tetapi yang kita ambil adalah pengertian daripada tangen Tangen itu adalah merupakan sin per cos Maka tangen setengah A sama dengan sin setengah A per cos setengah A Sin setengah A tadi sudah tahu kita rumusnya cos setengah A pun juga sudah tahu kita rumusnya Maka tinggal mensubstitusi saja Plus minus ingat kalau sin dia pakai kurang Kalau dia cos berarti dia memakai tambah Maka nanti perduanya akan habis Maka yang diambil yaitu adalah plus minus akar 1 kurang cos A Per 1 tambah cos A Cukup itu dia ya Nah ini adalah merupakan bentuk daripada rumus tan setengah A Lalu kemudian apakah hanya ini Nah ingat bahwa kalau misalkan dia di dalam bentuk akar Maka biasanya penyebut itu Tidak boleh lagi dalam bentuk akar Nah berarti nanti rumus tan setengah A Memiliki dua buah variasi Variasinya tersebut tergantung dari kebutuhan soal Seperti biasa Kalau misalnya sudut rangkap Maka yang memiliki variasi atau penurunan lagi Yaitu adalah cos Tapi kalau misalkan di sudut paru Maka yang memiliki variasi adalah tan Nah variasinya diambil dari mana Variasi yang pertama Variasi yang pertama diambil dari Jadi samakanlah dia nilai daripada penyebutnya Karena ini akar 1 sebenarnya Ya kan Nah akar 1 itu diubah menjadi 1 tambah cos A Per 1 tambah cos A Jadi ketika ini mereka dikalikan Maka nanti akan menjadi Untuk penyebut 1 tambah cos A Kuadrat Kuadrat dengan akar maka saling menghabiskan Maka yang tinggal adalah 1 tambah cos A Lalu untuk yang diatas Untuk yang diatas ingat bentuk A kurang B Kali A tambah B Maka menjadi A kuadrat kurang B kuadrat Berarti nanti dari sini adalah akar dari 1 Negatif positif negatif Cos 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 kuadrat Nah ini balik lagi ke bentuk Identitas trigonometri Satu kurang cos kuadrat A Itu siapa? Sin kuadrat A Akar dari sin kuadrat Sin A Maka nanti bentuk variasi dari tangen setengah A Untuk yang kedua Yaitu adalah sin A per 1 Tambah cos A Nah kemudian untuk bentuk daripada variasi berikutnya Variasi yang kedua itu diambil dari pembilangnya Oke jadi pembilangnya disini Jadi pembilangnya jadi gimana? Pembilangnya jadi gak ada akarnya lagi Jadinya 1 kurang cos A Tapi penyebut pun nanti jadinya adalah akar dari sama ya Berarti 1 kurang cos kuadrat A 1 kurang cos kuadrat A itu adalah sin kuadrat A Akar dari sin kuadrat A sama dengan sin A Identitas Nah berarti akan ada 3 rumus untuk tan setengah A Nah kalau misalnya kalian nanti hanya hafal saja Tidak bisa menurunkannya Maka nanti akan menjadi repot Bisa jadi terbalik-balik Yang mana yang sinnya di atas Yang mana sinnya di bawah Karena kalau misalkan sinnya di atas sebagai pembilang Maka sin A per 1 tambah Tapi kalau misalkan sinnya di bawah menjadi 1 kurang cos A Rumusnya mirip-mirip sekali Jadi saya tidak sarankan kalian untuk menghafal saja rumus ini Tanpa tahu penurunannya bagaimana Jadi lebih bagus turunkan rumusnya Supaya lebih pasti lagi jawaban kalian Oke gitu ya Jadi kita masuk ke kesimpulan Kesimpulannya ini harus diingat-ingat Ini kalau misalnya kalian sudah bisa menurunkan Jangan dibalik prosesnya Jangan ini dulu yang muncul Oke Nah berarti nanti kesimpulannya adalah Ini hanya untuk mempersingkat saja Bahwa tadi penurunan Ini dia Rumus yang disajikan Sin setengah A Berarti plus minus akar 1 kurang cos A per 2 Sambil dihafal ya Sambil diingat Lalu kemudian cos setengah A plus minus akar 1 tambah cos A per 2 Kan setengah A memiliki 3 variasi Plus minus akar 1 kurang cos A per 1 tambah cos A Lalu kemudian yang kedua 1 kurang cos A per sin A Lalu kemudian sin A per 1 tambah cos A Oke Ini dia Lalu kemudian kita masuk ke indikator yang kedua Tujuan pembelajaran kita adalah Kalian mampu menyelesaikan masalah terkait sudut paru Silahkan kita berlatih Akan ada 3 soal nanti yang akan disajikan Jadi perhatikan baik-baik Supaya nanti paham ketika menyelesaikan soal-soal yang ada di skoloji Oke ya kita cek Untuk soal yang pertama Untuk soal yang pertama yaitu adalah Dengan menggunakan prinsip sudut paru Hitunglah cos P per 8 Lalu kemudian yang kedua adalah sinus 15 derajat P per 8 180 dibagi dengan 8 Berarti itu 22,5 derajat Nah kalau misalnya sudah ada 0,5 derajat seperti itu Maka nanti arahnya pasti ke sudut paru Karena kalau misalkan dia dikali 2 Ini misalnya dikali 2 Maka menjadi pi per 4 Pi per 4 itu sudut istimewa Ya kan 45 derajat kan Berarti nanti dia merupakan sudut istimewa Begitupun untuk yang disini Sin 15 Sin 15 itu adalah Setengah dari 30 derajat Jadi sin 15 bisa diperoleh dengan cara Sin 45 kurang 30 Karena kita sudah belajar jumlah dan selisih sudut Nah bisa juga dengan menggunakan sudut paru Makanya disini dengan menggunakan prinsip sudut paru Jadi untuk mendapatkan sin 15 itu banyak ya Caranya Bisa 45 kurang 30 Ya kan kan 15 Dan kita sudah belajar itu Nah berarti satu persatu Saya buat disini untuk kos Tadi ingat bahwa kalau misalkan dia kos Maka nanti jadinya adalah kos pi per 8 sama dengan Nah jelas ini tidak butuh tanda plus minus Karena kita sudah bisa menentukan pi per 8 itu 22,5 derajat Berarti dia berada di kuadran 1 Kalau dia berada di kuadran 1 Maka hasil perhitungannya adalah merupakan positif Ya jadi nanti disini menjadi Nah ini kenapa menjadi pi per 4 Karena kan tadi nilainya adalah Kalau disini setengah Maka nanti disini menjadi kos A Jadi ininya dikali sama 2 Setengah kali 2 Maka hasilnya 1 1 A tadi kan Nah berarti disini ingat kalau dia kos Maka 1 tambah 1 tambah kos pi per 4 per 2 Nah kos pi per 4 berarti nanti nilainya adalah setengah akar 2 Maka 1 tambah setengah akar 2 per 2 Maka ini hanya tinggal operasi bentuk aljabar Jadi samakan dulu penyebutnya Berarti 2 per 2 tambah 1 per 2 Akar 2 per 2 Nanti per 2 per 2 Maka jadinya adalah per 4 Kalau misalkan dia per 4 Maka akar dari 1 per 4 bisa keluar Jadinya adalah setengah akar 2 tambah akar 2 Jadi akar dalam akar Gitu bentuknya Jadi untuk langkah yang disini Dan langkah yang dibawahnya Itu sangat tergantung dari opsi pilihan jawaban Apakah bisa di stop disini? Bisa Apakah harus seperti ini? Tidak Jadi tergantung daripada bentuknya Yang mana yang lebih bisa dilihat Kalau soalnya adalah S Maka silakan saja Tapi kalau misalkan pilihan berganda Maka sesuaikan dengan Apa yang ada di opsi pilihan jawaban Lalu untuk SIN 15 Solusinya bagaimana? Berarti ingat bahwa SIN itu 1 kurang Nah yang sering terbalik-balik itu disini Kalau COS 1 tambah Kalau SIN 1 kurang Berarti 2 kalinya 2 kali 15 30 30 adalah merupakan sudut istimewa Maka COS 30 itu nilainya adalah Setengah akar 3 1 kurang setengah akar 3 per 2 Maka samakan penyebut 2 per 2 kurang Akar 3 per 2 per 2 Maka per 2 per 2 jadi per 4 Akar dari 1 per 4 Maka nilainya adalah setengah Maka nilainya menjadi setengah Akar 2 kurang akar 3 Dalam kurung akar 3 nya Jadi bentuk lain daripada SIN 15 itu adalah seperti ini Variasinya Oke Nah kita lanjut ke soal yang nomor 2 Oke Nah kalau misalkan soal yang nomor 2 Maka nanti Maka nanti seperti ini Diberikan SIN A sama dengan minus 12 per 13 Dengan A di kuadran ketiga Hitunglah tangen A per 2 Oke Nah saya butuh respon dulu dari beberapa dari kalian Kalau misalkan A nya berada di kuadran kedua Maka A per 2 nya berada di kuadran keberapa Bisa di unmute terlebih dahulu Jika A nya berada di kuadran ketiga Maka A per 2 nya berada di kuadran keberapa Kuadran pertama kah Kuadran kedua kah Atau kuadran keempat Atau jangan-jangan tetap dia di kuadran ketiga juga Ada yang bisa kasih jawaban Kuadran kedua sir Nah kenapa saya harus tanyakan ini Karena ini akan berpengaruh sama hasil dari tangennya Gitu Thank you ya Tadi siapa yang bicara? Riyadi sir Oke Itu dia Nah kalau misalnya kita Thank you Riyadi Kalau misalnya kita di kuadran ketiga nih Kuadran ketiga itu kan dia 180 sampai dengan 270 Bagi aja dengan 2 Berarti nanti jadinya rentangnya A per 2 itu adalah dari 90 Gitu kan Sampai berarti dia di kuadran ke 2 Sampai dengan 180 nya Nah berarti nilai tan A per 2 disini akan bernilai negatif Gitu Jadi kan dia plus minus tadi masih rumusnya Jadi nanti hasil akhir dari tan A per 2 ini harus bernilai negatif Oke Nah ini seperti biasa kalau misalkan dia sin A sama dengan min 12 per 13 Dia di kuadran ketiga makanya jadi negatif Maka seperti biasa kita balikkan lagi ke dasar trigonometrinya Berarti nanti sin demi Depan per miring Depannya adalah 12 Miringnya adalah 13 Maka yang belum tahu adalah samping 12 12 13 Sampingnya berapa? Triple Pitagoras 15 12 13 Sampingnya berapa? 15 15 15 15? Seriusan 15 15 5 5 Benar, benar 5 5 dong jadinya Jadinya ada lagi nih ya 12, 5, dan 13 Thank you Ya Nah berarti tanda positif dan negatif seperti biasa Itu tidak dibuat dalam bentuk segitiga Tanda positif dan negatif itu di perhitungan akhir Nah berarti nanti dari sini akan menjadi Kalau misalnya kita buatkan Maka Yang kita butuhkan Kalau misalkan dia tan Tan A per 2 Jadinya nanti gini Jadi kita butuh kos ya Ambil aja salah satu Karena tadi kan rumusnya itu ada 3 Ya Bisa pakai sin Bisa pakai kos Bisa hanya pakai kos saja Nah saya disini adalah Hanya ambil rumus 1 Nah disini langsung saya buat negatif Alasannya tadi sudah tahu ya Jadi bukan Tangnya itu bukan di kuadran ketiga Tapi nanti nilainya adalah Menjadi kuadran yang kedua Berarti menjadi minus Akar 1 kurang kos A Per 1 ditambah kos A Oke Hanya tinggal masukkan Nilai kos Kos itu adalah Samping per miring Berarti nilainya juga negatif Karena di kuadran ketiga A nya Oke Berarti negatif 5 per 13 Negatif 5 per 13 Hanya substitusi Lalu kemudian Saya makan penyebut 13 nya akan habis Per 13 nya Jadinya adalah 13 tambah 5 Lalu 13 dikurangkan dengan 5 Maka nanti disitu nilainya Ini ada akar sebenarnya ya nak Ini ada akar dari 9 per 4 Maka hasil akhirnya Itu adalah sama dengan Minus 3 per 2 Oke Jadi hasilnya adalah Minus 3 per 2 Terakhir Ini yang terakhir ya Yaitu adalah tunjukkan bahwa Sama seperti tadi Kalau misalkan sudah bisa Membahas mengenai hasil Exact nya seperti apa Lalu kemudian kita ke pembuktian Tunjukkan bahwa Kos kuadrat B per 2 Itu adalah sama dengan Sekan B tambah 1 Per 2 Sekan B Nah kalau misalkan dia seperti ini Maka nanti jadinya adalah Solusinya Ingat bahwa Sekan itu adalah Seper Kos Ya kan Maka saya jabarkan dulu rumusnya Kos kuadrat B per 2 Kos kuadrat B per 2 itu Kita ketahui adalah Satu tambah Ya kan Kos B per 2 Akarnya gak ada Karena kan kos kuadrat Nah Supaya bisa menjadi Sekan Dia harus menjadi Seper Kos Maka idenya Hanya Bagilah Pembilang Dan penyebut Masing-masing Dengan Kos Hanya itu Ya Berarti nanti nilainya Akan menjadi seperti ini Seper Kos B Tambah Kos B per Kos B Per Panjang 2 Per Kos B Udah Kan seper Kos tadi saya kan B Ditambah kos B Per Kos B Itu nilainya 1 Per 2 Per Kos B Nilainya adalah 2 Sekan B Selesai Oke paham kira-kira Sampai disini Bisa Jadi pembuktiannya Hanya ini saja Bentuknya Dan yang tadi ya Rumus untuk Sudut Oke Terima kasih Buat kalian Saya pesannya Adalah Jaga kesehatan Dan selalu Berbahagia Karena bahagia itu Pilihan Terima kasih Saya akhiri Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati